Intro Puluhan nelayan operator pelayaran rakyat dan operator kapal wisata tradisional Kabupaten Cilacap berkumpul di Queen Garden Hotel Baturaden Banyumas untuk mengikuti sosialisasi keselamatan pelayaran yang digelar oleh kantor kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP kelas 2 Cilacap Sosialisasi ini sesuai dengan instruksi Menteri Perhubungan No. 1 Tahun 2013 tentang aksi peningkatan keselamatan transportasi Acara ini digelar dengan tujuan untuk menambah pengetahuan serta wawasan bidang transportasi laut para pemangku transportasi laut, regulator operator, dan pengguna jasa transportasi laut tentang keselamatan dan keamanan transportasi laut demi menciptakan kelancaran transportasi laut serta menjamin keamanan keselamatan pelayaran kami melihat fakta di lapangan bahwa keselamatan pelayaran khususnya di kapal tradisional baik itu kapal nelayan, kapal-kapal penyeberangan, dan kapal-kapal anggutan wisata tradisional itu rata-rata tingkat keselamatan pelayarannya itu kurang sesuai dengan ketentuan yang kita tetapkan jadi dengan latar belakang seperti itulah kami kemudian melibatkan beberapa intansi terkait antara lain dari teman-teman dari Kementerian Kelautan Perikanan dari Dinas Perhubungan kemudian dari Lanal dan Polri untuk mencoba mensosialisasikan bagaimana keselamatan pelayaran itu diperlukan dan menjadi kebutuhan panggung jauh kita bersama oleh karena keselamatan pelayaran itu sebagai suatu kebutuhan bersama maka semuanya harus seringkan regulatornya operator kapalnya dan penumpangnya jadi ini harus sama-sama melihat bahwa keselamatan pelayaran itu sudah satu budaya kita kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji tak hanya hadir Bupati Cilacap pun secara simbolis membuka kegiatan tersebut dengan memukul kentongan serta menyematkan life jacket kepada perwakilan 10 orang peserta tak hanya sosialisasi dalam kegiatan ini pun para nelayan, operator pelayaran rakyat maupun operator kapal yang telah mengutamakan keselamatan mendapatkan apresiasi berupa piagam penghargaan ditemui usai memberikan penghargaan bagi nelayan Bupati Cilacap berharap melalui kegiatan ini tak hanya keselamatan jiwa nelayan saja yang diperhatikan namun juga keselamatan ekonomi nelayan ke depan sehingga dapat lebih memajukan Cilacap yang penting bukan selamat itu selamat selamat juga bekerja selamat jiwanya tapi yang lebih penting selagi adalah selamat bagaimana ekonomi ke depan dengan Cilacap berharap dan nelayan itu bukan hanya sebagai objek tapi sekaligusnya selamat kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran ini dilaksanakan selama dua hari dan terbagi dalam empat sesi dengan empat pembicara dan materi yang berbeda salah satunya penegakan hukum dan keamanan di wilayah laut yuridik Cilanal Cilacap sesuai dengan ketentuan hukum nasional dengan narasumber komandan pangkalan TNI Angkatan Laut kolonel laut Teguh Iman Wibowo dalam kesempatan tersebut selain membahas tentang keselamatan komandan pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap pun menjelaskan tentang kondisi keamanan di wilayah Laut Cilacap hal ini dilakukan untuk mensinergikan tugas dan fungsi nelayan dan TNI Angkatan Laut kolonel laut Teguh Iman Wibowo secara langsung mengapresiasi kepada seluruh pihak penyelenggara dan stakeholder atas diselenggarakannya kegiatan tersebut ia berharap kegiatan seperti ini bisa lebih sering lagi digelar agar seluruh pihak mengerti permasalahan yang ada di lapangan dari Banyumas, Damar Nurani Satli TV mewartakan selamat menikmati